Pemirsa puluhan veteran bersama anggota TNI aktif dan mahasiswa berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Solo, Jawa Tengah. Para veteran berharap generasi muda Indonesia meneladani semangat dan kegigihan serta perjuangan mereka. Pacara penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang gugur dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Solo mengawali prosesi ziarah dan tabur bunga para veteran dari sejumlah daerah di tanah air. Tak hanya veteran, anggota TNI dan perwakilan mahasiswa juga mengikuti ziarah dan tabur bunga di tempat peristirahatan terakhir para pejuang kemerdekaan. Makam Brigjen Selamat Riyadi menjadi salah satu tokoh penting dalam serangan umum Solo selama 4 hari. Makam ini berbeda lantaran hanya berupa gumpalan tanah, sementara jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kpahahal Ambon, Maluku. Ziarah merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang gugur semasa perang kemerdekaan. Semangat dan kegigihan para pejuang ini diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda. Orang dengan bambu runcing, di depan ada tank, ada tentara dengan senjata bedil, temannya berguguran, dan ditembaki masih juga maju ke depan. Itulah jiwa semangat yang harus kita miliki demi bangsa dan negara yang kita cintai. Veteran juga berharap adanya perhatian pemerintah agar masat tua mereka sejahtera dan bahagia. Kesan kami semoga pemerintah memperhatikan veteran-veteran yang saat ini masih banyak veteran yang hidupnya segesara. Semoga diperhatikan sama pemerintah. Para veteran mengikuti puncak kegiatan peringatan Hari Veteran Nasional di Auditorium Haryo Mataram UNS Kami Siang. Sebelumnya para veteran juga menggelar tapak tilas serangan umum empat hari dari Monumen 45 Banjarsari hingga Jalan Selamat Riyadi. Harry Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!